Intro Halo semuanya Kali ini saya akan membahas tentang Yamaha R15 V4 atau R15 M Yang baru saja atau hari ini Baru saja dirilis oleh Yamaha Spesifikasi dan Bisa dibilang fiturnya memang Sangat lengkap untuk kelas 150 cc Oke Saya akan membedah Tentang fitur dari R15 V4 Yang pertama R15 ini sebenarnya Mungkin bisa dianggap sebagai Facelift Karena tidak old Semuanya ya Enjinnya masih sama 155 cc Menggunakan VVA Kemudian fitur yang lama itu masih di Benangkan Contohnya misalkan Assist and slipper cut Kemudian ada fix shifter Yang up ya Bukan up and down Cuma up saja Kemudian Seperti lampu LED dan kala macam Kemudian bentuk velg Lebar velg dan banc Semuanya masih sama Bahkan untuk Aluminium untuk swing arm belakang Masih sama Hanya saja disini Sepertinya R15 itu bermain di fitur Dan desain Jadi R15 yang dirilis di India ini Dia sudah update Fitur seperti yang Yang cukup mengagetkan saya Adalah Menggunakan W-Connect Gimana kita tahu W-Connect itu Sudah disematkan di Motor maksir seperti Yamaha Seperti N-Mac Kemudian i-Roc Kemudian X-Mac Yang idetik dengan motor Skutik Cuma sekarang W-Connect nya Dibenamkan di Yamaha R15 V4 Kemudian Untuk versi ini Jika kalian tahu Untuk versi sebelumnya Itu dia Tidak menggunakan Shock up and down Cuma Untuk yang sekarang Yang V4 Di India Sudah menyematkan Shock up and down Warna gul Kemudian Fitur yang Cukup membuat saya kaget Fitur yang Cukup membuat saya kaget Itu adalah Side Sweet Stand Atau Standar Samping Itu Seperti Matic Jadi Kalau Di Standarnya Di Sweet Atau mungkin kita Dalam keadaan Terdongkrak Di samping Kemudian kita lupa Kita naikin Kemudian kita Starter Itu Maksudnya Nggak nyala Jadi sama kayak Matic Matic Kedaunya Gitu ya Kalau standar Samping kita Masih dalam posisi Berdiri Dalam standar Kemudian kita Starter Pas nggak nyala Dan Fitur ini Ternyata dimasukkan Kedalam R15 V4 Atau R15 M Tukup unik Kemudian Kalau Lihat lagi Y-Connect Kemudian Set Stand Yang standar Tadi Kemudian Quick Shifter Aksis Slipper Class Kemudian Ada Traction Control Traction Control Yang Mungkin Sebelumnya Sudah Di Masih Putih Sekarang Masuk Ke R15 V4 Dan Tak Lupa Ada ABS Dual Channel Mantap Jadi Perlu Di Apresiasi Bahwa Yamaha Kalau Dari Masih Kutik Sampai Ke Spot Kalau Menggunakan Ambes Dual Channel Tidak Single Channel Tidak Depan Belakang Nah Mengenai Desain R15 V4 Mengadopsi Dari Yamaha R7 Dengan Lampu Di Tengah Ada Halogen Halogen Lampu Kiri Kanan Seperti Hanya Lampu Senja IRL Nah Kalau Dilihat Memang Kemarin Ada Penampakannya Kelihatan Dari Samping Kelihatan Jelek Cuman Ternyata Sekarang Karena Photo Studio Jadi Lebih Bagus Anda Lihat Di Slide Nah R15 V4 Ini Ternyata Kalau Kalian Perhatikan Ada Empat Varian Warna Jadi Yang Pertama Versi Spesial Itu R15 M Namanya Namanya R15 M Sedangkan 5 warna Total 5 warna Jadi Yang pertama Ini Persis Seperti R1 Jadi Metallic Grey Dengan Warna Hitam Dengan Nama R15 M Itu Perbedaan Dengan Versi Yang R15 V4 Yang Warna Warna Lain Karena Yang Spesial Ini Sudah Ada Emblem R15 M Kemudian Sudah Ada Single Seat Sedangkan Fitur Yang Lain Sama Persis Hanya Berbeda Warna Dan Ada Emblem Dan Ada Single Seat Sedangkan Warna R15 V4 Yang Lain Itu Ada Warna Metallic Blue Ada Dark Night Yang Warna Hitam Kemudian Metallic Red Dan Ada Special MotoGP Monster Jadi R15 V4 Ada Total 5 Warna Versi Metallic Grey Yang R15 M Kemudian Monster Energy Yang Hitam Kemudian Dark Night Hitam Kemudian Metallic Red Kemudian Warna Metallic Blue Ada 5 Warna Nah Untuk Harganya Sendiri Ini Bermacam Macem Yang Gak Tau Kenapa Harganya Macem Macem Berbeda Dari Warna Merah Hitam Sama Biru Itu Beda Beda Warnanya Harganya Jadi Kalau Warna Merah Itu Sekitar R164 Rupiah Kalau Di Rupiah Sekitar 32 Juta Kalau Yang Warna Hitam Sama Biru Itu Sekitar 172 Rupiah Sekitar 34 Jadi Kemudian Yang Monster Energy Itu Sekitar 172 178 Monster Energy 188 Rupiah Sekitar 34 Berapa Sedangkan Yang R1M Yang Metallic Itu Memang 178 177 177 Rupiah Jadi Sekitar 34 34 Jadi Beda Beda Dari 32 Sampai 34 Juta Kalau Diritkan Rupiah Tapi Kalau Di Indonesia Tau Ya Kira Kira Berapa Mungkin Sekitar Begituan Ya Karena Kita Tau Di Produk Kompetitor Sekitar Sekituan 30 Sampai 35 Atau Mungkin Yang Abes Sampai 38 Oke Apalagi Jadi R15 Ini Kalau Saya Bilang Desainnya Sangat Bagus Sekali Karena Mengadopsi R7 Cuman Kita Tunggu Saja Kira Kira Kapan Akan Muncul Ke Indonesia Itu Saja Info Terbaru Dari Moto Blast Tetap Pantengin Moto Blast Untuk Sekson Berita Ini Saya Akan Mencoba Lebih Intens Menghadirkan Berita Melalui Vlog Mungkin Dalam Bentuk Perbincangan Seperti Ini Mohon Doanya Semoga Tetap Istiqomah Buat Saya Oke Terima Kasih Dan Selamat Beraktivitas Thank you Terima Terima 3 5 don Terima kasih.